sudah sesuai masalah, namun apapun masalahnya menunya tei butuh sesuai gitu ya selanjutnya, 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 semuanya persolusion biar apa? iya betul, biar respirasi gitu kan ya oke kan kawan, gini jadi berdasarkan app yang berdar bahwa ternyata soal-soal yang muncul di pedagogy itu soalnya panjang-panjang kayak gini gitu ya, ini lumayan menyata waktu gitu kan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa soal itu nanti ada kurang lebih 100 soal yang harus diselesaikan adalah selama kurang lebih selama dalam waktu 90 menit berarti intinya, 1 soal kurang dari 1 menit gitu ya bahkan untuk waktu ujaran tertentu seperti matematika dan hitungannya itu ada 80 soal akan kawan, dan ini harus selesaikan 90 menit dimana kalau untuk matematika itu terdiri dari 50% pedagogiknya dan 50% itu adalah profesionalnya, namun untuk pembelajaran yang lain seperti hasil yang diterima oleh maklian, kita informasi yang berdar gitu ya bahwa 50-100% itu soal yang keluar dan pedagogiknya gitu kawan-kawan ya nah, tentu kalau kita menyesuaikan soal ini dengan dibaca dari atas satu persatu ini meskipun kita waktu kawan-kawan dan ini menyita hampir 1 menit lebih gitu kawan-kawan ya contoh kayak gini misalkan ya kalau kita baca cara pengejaan manualnya kayak gini nih, camalnya kita kerjakan dengan camal dulu camal, cara manual gitu atau cabi, cara bingung gitu ya dengan satu nih suatu penelan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesan didik mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan darabilitasnya yang selanjutnya disebut analisis butir soal oh, ternyata jadi soal ini adalah soal pemanis gitu ya definisi dari analisis butir soal gitu kan kan ternyata ya jadi, bahwa analisis butir soal itu merupakan suatu penalahan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesan didik gitu kalau sudah kita ujikan maka kita bisa melakukan analisis butir soal dari mana? dari hasil belajar dari mereka yaitu ketentasan belajar mereka kemudian kita analisis kehasilannya jadi, kalau setelah isiannya nomor mana saja yang jarang dijawab oleh peseridik nah, maksudnya itu hasil dari analisis butir soal berarti gitu kan kan ya berikut merupakan penalahan butir soal bentuk urayan nah, sumber satu disediakan pernyataan seperti ini soal sesuai dengan indikator dua, materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetisi tiga, isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas empat, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai lima, rumusan kalimat soal komunikatif pertanyaannya adalah yang merupakan indikator penalahan butir soal dari aspek materi adalah bla 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 nah, ternyata kan kan ya pertanyaan yang sesungguhnya itu yang ini hmm, gitu kan kan ya berarti kita harus tahu ini semua gitu ya jadi, cara bentuk penalahan butir soal itu seperti apa sih satu, soal sesuai dengan indikator iya dong karena ketika kita membuat soal ya harus sesuai dengan indikator harus nyambung kalau kita membuat soal gak nyambung dengan indikator berarti dia akan sembung makan cukru gak nyambung, bro gitu ya oke, dia akan sembung makan cukru gitu ya gak nyambung, bro yang kedua materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetisi iya jadi soalnya yang ditanyakannya materi yang berikan sesuai dengan kadeknya kalau kita sedang mengadik menguji kadek 3.1 maka pertanyaannya harus sesuai dengan kadek ini kompetisi 3.1 gitu jangan ditanyakan 3.2 itu sama jangan jangan sembung makan pete gak nyambung beri gini MR3 isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas iya jangan pertanyaan kelas 10 diberikan kelas 11 jangan pertanyaan kelas 11 diberikan kelas 10 gitu ya kasihan gitu apalagi kalau gitu ya penjual pertanyaan kelas 12 dikasih kelas 10 wah itu sangat jelas tidak nyambung juga kawan-kawan ya nah itu juga betul ya harus sesuai dengan jenjang sekolah dan tingkat kelas jenis sekolah jangan pertanyaan SMP kita berikan kepada SMA gitu atau pertanyaan SMA kita berikan kepada SMP kasihan ya gitu ya yang keempat batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai ya betul yang kelima rumusan kalimat soal komunikatif ya berarti ini gitu kan kan ya kalau ini dari kalimat ini kan ini penalahan butir soal itu bisa dilihat dari beberapa aspek ya penalahan butir soal itu satu penalahan butir soal makin singkat jadi behes ya itu dari aspek materi materi kemudian konstruksi biskonstruksi ya konstruksi kalau nggak salah itu nah yang terakhir itu dari aspek bahasa kalau nggak salah ya jadi ketika kita menganalisis butir soal maka ini yang harus kita telah ah mana materinya bagaimana konstruksinya bagaimana bahasanya seperti apa apakah dia komunikatif atau tidak nah yang lima ini masuknya ke bahasa ini bahasa dari segi bahasa penelasan butir soalan dari segi bahasa nah berarti kalau begitu jawabannya yang ada lima itu yang salah soret-saret soret-saret obat yang empat gitu ya nah bagaimana cara cepat kita ini maki sekarang ganti di cara cepat mengedakannya cara cepat cara cepat cepat kita mengedakannya oke kan kawan untuk kita mengedakan soal seperti ini soalnya bentuk panjang kayak gini nah ini kemungkinan besar ini ada trik khusus untuk kita mengedakannya karena tidak mungkin si pembuat soal memberikan pertanyaan sepanjang ini kalau kita tidak diberikan biasa diberikan cara cepatnya biasanya si pembuat soal itu jenis orang-orang jenis kawan-kawan jadi beliau-beliau memberikan soal untuk kita kerjakan tapi dengan cara tertentu cara-cara khusus cara-cara unik gitu nah cara cepatnya gimana jadi langkah pertama kawan-kawan langsung baca ke sini jadi soal nomor 1 jangan usah dibaca ini yang merupakan indikator penelahan butir soal dari aspek materi ini adalah oh ternyata yang ditanyakan adalah indikator penelahan butir soal dari aspek materi ini gak usah kan ini gak nyambung bukan gak nyambung ini pemanis kawan-kawan ini pelengkap kalau dalam bahan motor itu sebagai penting dipakai gak apa-apa gak dipakai apa-apa karena ditilang kalau ketahuan jadi pelengkap aja pemanis nah maka cara cepatnya setelah kita baca ke sini langsung kalau kita gak tahu dengan isi jawaban ini kita cek dimana atau kalau kita ingin cepat jawaban mana yang paling tepat kita cek dulu disini mana yang sering digunakan berarti itu benar kayak ini nih 123 itu kan semua digunakan oh berarti ini benar nah ini benar coba cek yang ini 2345 2345 dari 2 ternyata gak pakai 12 coba cek nomor 1 soal sesuai dengan indikator oh ternyata harusnya masukkan tapi disini dari 2 materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 234 ini juga masuk 2 masuk 34 masuk yang jarang itu 5 dan 4 kita cek nomor 5 dan 4 4 batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai nah berarti sudah benar 4 benar berarti 4 benar coba cek yang nomor 5 rumusan kalimat soal komunikatif oh ternyata ini kan dari segi bahasa bukan materi berarti ini yang bukan yang ditanyakan kan yang yang merupakan indikatornya karena 5 itu bukan berarti yang ada 5 nya itu jelas yang salah berarti ini ada 5 nya wrong ini wrong ini gak ada 5 nya ini betul ini wrong ini wrong 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 berarti yang betul mana iya betul yang ini kan selesai deh begitu kan kan ya jadi jawaban yang mana yang C jadi mantap kalau mantap next berikutnya nah itu dia ini contoh format penanganan butir soalnya kan dari aspek materi itu kan benar ya dari aspek konstruksi benar dibahasik bahasa silahkan kawan-kawan secing lagi video maki tentang analisis butir soal judulnya ya kalau yang kawan keberus tinggal disini oke lanjutkan yang sudah dibahas oke nomor 2 lagi-lagi soalnya betul seperti ini berarti tadi gimana cara cepatnya langsung baca disini ya gak bisa dibaca ini ya pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media adalah bla 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 eh lagi-lagi soalnya seperti itu eh berarti kita disuruh mencari pernyataannya mana nah cek lagi kalau kita gak tahu cek lagi disini 1 da 3 banyak digunakan 1 da 3 bener 1 da 3 bener 1 da 4 ini 4 5 4 dan 5 yang jarang coba kita cek nomor 4 nomor 4 mana pemberian pembelajaran secara khusus misalnya bimbingan peseorang jika jumlah pesan didikma yang menggitir media maksimal 2 persen bener ternyata berarti 4 harus ada yang 5 coba pemberian pembelajaran berbasis tema dan pemandatan kurikulub nah yang ini yang gak pemberian pembelajaran berbasis tema dan pemandatan kurikulub itu masuknya ke program pengayaan pengayaan untuk kawan-kawan silahkan cek lagi di video maka sebelumnya tentang pengayaan dan remedia yang ada itu disana ya berarti yang ada 5 itu yang salah yang wrong ini ada 5 wrong ini ada 5 wrong ini ada 5 wrong ini ada 5 wrong jadi wrong yang belum ya iya betul yang 4 ternyata ya 1,2,3,4 coba kita cek bener gak sebetulnya ini langsung aja jawab gitu ya tapi kalau kita ingin misalkan penasaran coba cek ya nomor 1 bener katanya ya pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta didik yang mengikuti media lebih dari selanjutnya kan oke kawan-kawan jadi remedia itu perlu kita ketahui sekitar mengikuti lagi oleh maki sebetulnya ini sudah maki bahas di video sebelumnya jadi pembelajaran media itu kalau peserta didik yang tesnya di bawah KKM ada lebih dari 50% maka wajib diajakan pembelajaran remedia dengan cara pemberian belajaran ulang contoh misalkan ada 30 peserta didik yang tuntas ternyata ini yang tuntas ini misalkan 14 orang yang tidak tuntas tt yang tidak tuntas itu ada 16 orang berarti kan ini kan lebih dari 50% nah maka kalau lebih dari 50% ini gunakan pembelajaran ulang pembelajaran ulang nah gitu kan kawan ya yang kedua pemanfaatan tutor sebaya benar boleh ini pakai ini yang ketiga pemberian tugas-tugas pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta didik yang mengikuti premedia lebih dari 20% tetapi kurang dari 50% benar ini jadi kalau kurang lebih dari 20% tapi kurang 50% lebih dari 20% dari 30% berapa ya betul 6 kan ya 6 sampai kurang dari 50% 50% 15 kan tadi berarti 10 misalkan ya maka ini gunakan pemberian tugas kelompok ini proses pemberian remediannya dengan cara tugas kelompok nah pokoknya silakan kawan-kawan secingin lagi video maki tentang pengayaan dan remedian di video video maki sebelumnya sudah maki bahas tuntas berikutnya yang nomor 4 bimbingan mana oke ini dia pemberian bimbingan secara khusus misalnya bimbingan peseorang jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedian maksimal 20% kalau dari 30 orang yang mengikuti remedian itu 6 orang saja tidak lebih dari itu batu 5 orang atau 4 orang maka remedianya ini kita bimbingan kasih bimbingan secara khusus misalnya bimbingan peseorangan jadi bimbingan secara khusus ternyata yang bukan itu yang mana betul yang 55 berarti jawaban yang paling tepat itu yang ada yang ada 5 itu yang wrong yang begitu kan ya jadi mantap kalau mantap next soal number 3 oke sama lagi kawan ya jadi caranya gimana ya langsung baca ke sini ini tidak bisa dibaca coba cek pernyataan yang merupakan bentuk perlaksanaan pembejaran pengayaan ditunjukkan dengan nomor mana nih pengayaan nah ini kalau kita tidak tahu jauhannya bagaimana yang mana ini oke langsung saja ke sini 123 atau supaya cepat lagi lagi menjadinya 123 benar 123 benar 123 ada ternyata 123 yang satu ini ada berarti satu itu benar kan yang enggak ada satu itu kemungkinan ini yang membedakan lagi-lagi 4 dan 5 ini coba cek 4 dan 5 pembelajaran berbasis tema benar ya pengayaan ini pemadatan kurikulum benar ini benar ini benar ternyata benar yang 5 yang wrong jadi kalau begitu yang bukan yang ada limanya itu yang wrong ini wrong ini wrong jadi kalau itu yang B jadi mantap kita mengingatkan kembali sebetulnya tentang pelaksanaan pembelajaran media sudah bahas jadi bahwa pembelajaran pembelajaran pengayaan itu boleh kita lakukan dengan cara satu pembelajar kelompok dua belajar mandiri jadi kita tugas kepada peserta didik tersebut yang sudah melampaui KKM gitu dan dia memiliki kelebihan khusus gitu ya superior gitu ya kemudian pemadatan kurikulum pembelajaran beberapa sistema kecuali kalau pembelajaran ulang ini untuk mereka yang di bawah KKM kriteria ketentasan minimal gitu ya next kecuali kecuali